Hey, ha ha, hey, NLMC, coba minarek, 2, 1, 2, 3, go, everybody boost, let's out Oke John, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke John, kali ini kita ada project pengkevlaran Nah, ini John, kita buat tutorialnya untuk para John-John semua ya Yang ingin mengkevlar motornya Oke, kevlar ini sekarang kita menggunakan bahan kevlar Forget Oke, masuk aja John Oke, ini bahan-bahannya John, ini ada resin Ini resin cair Yang harganya 100 ribu, ini katalisnya Katalis 25 mili sama resinnya 1 kilogram Nah, ini cat hitam jika perlu ya Mereka tahu bahan dasar kalian yang Mereka tahu ada bahan dasar kalian yang Bahan dasarnya selain hitam ya Ini kuas Ini John, bahan utama kita ya Nah, ini serat carbon forget ya Yang belum menjadi karbon kevlar Ini ukuran panjang 15 cm Oke lanjut, ini pengerjaan awalnya ya Kita ini proses pengamplasan Nah, pengamplas ini kita menggunakan amplas Ukuran 100 Kenapa saya menggunakan ukuran 100 John Ukuran 100 ini pasti permukaannya kasar John Ya, itulah yang saya cari John Kenapa menggunakan ukuran 100 Karena semakin permukaan kasar John Bahan carbon forget yang nanti kita aplikasikan dengan resin Akan merekat cukup bagus John Dan mengakibatkan umur carbon forget kita ini Akan menjadi lama John Jadi gitu sih John Oke, langsung aja kita amplas sampai rata Pastikan permukaannya menjadi kasar semuanya John Abis itu baru kita proses pengkevlarannya Oke Oke John, ini baru kita masuk ke proses pengkevlarannya Ini pencampuran antara resin dengan katalis ini Resinnya berukuran 1 kg 1 kg itu 1 liter John Kurang lebih 1 liter Ini katalisnya 25 ml Jadi perbandingan antara katalis dengan resin ini 1 banding 10 John 1 untuk katalis 10 untuk resin Gitu John Ini saya gunakan resinnya Sekitar 25 ml Sedangkan katalisnya 1 ml John Itu John perbandingannya Kemudian John Ini John Kita taburkan selat karbonnya John Ini para John semua Kalau mau menyusunnya juga bisa Tapi Di sini saya Menaburan secara acak Tapi pastikan permukaannya itu Rapat John Itu aja sih John Ini pengaplikasian penaburan antara apa Selat karbonnya ini tergantung selera para bos-bos semua ya Karena Saya di sini ya Men simple aja Men acak aja Tapi saya pastikan permukaan ini Tertutup semua dengan selat karbon ini John Kemudian kita oleskan Lebih tepatnya menotol-notolin John Seperti ini John Karena biarkan antara karbon dengan resin Tersusun secara rapi Karena seandainya kalau diusap Pasti nanti dia berserah Dan permukaan karbon itu nanti jadi pecah John Lalu kita toto-totol yang permukaannya yang belum tertutup resin Terus pastikan semua tertutup ya John Kemudian kita tambahin lagi John yang belum terkena satkarbon ya Pastikan memang benar-benar tertutup John Karena nanti seandainya tidak tertutup Nanti hasil finishingnya akan jelek John Pasti itu John Terima kasih telah menonton Ini John oke John Ini hasilnya John Yang udah kita taburin selat karbon ya John Ini masih lapisan pertama John Jadi kemudian kita pastikan benar-benar Permukaannya ini tertutup sama karbon John Ini saya posisinya udah malam John Jadi tidak nampak Jadi dilanjut besok John Gitu John Ini masih proses awalnya John Oke John Dan ini John Sama aja ya Prosesnya seperti yang tadi Tapi disini saya menambahkan serat karbon yang berwarna biru Sebenarnya serat karbon warna biru ini bukan serat karbon John Melainkan hiasan natal John Seperti foto yang saya terakan ini John Nah itu John Kemudian yang hiasan natal ini kita gunting John Kemudian kita campurkan ke serat karbon yang vitamini John Dan kurang lebih ya pengerjaannya sama seperti yang tadi John Terima kasih telah menonton Nah ini hasilnya John Nah ini hasilnya John Ini udah penaburan serat karbonnya udah cukup tebal Jadi kita tambahin resinnya aja lagi John Sekali lapis lagi Kemudian kita proses pengamplasan gitu John Nah ini masuk ke proses pengamplasan Dan pengamplasan itu kita harus menggunakan gelenda John Karena menggunakan gelenda ini agar lebih cepat juga John Karena permukaan awal itu cukup kasar gitu John Karena kalau forget ini dia tidak seperti pengajian kevlar Oke John ini John hasil yang proses pengamplasan menggunakan gelenda ya John Kenapa halus John Karena gitu John Karena John mata gerenda amplas tadi itu Menggunakan amplas yang ukuran 300 John Jadi permukaannya halus Jadi finishingnya nanti kita ini pengamplasan secara manual itu tidak begitu lama John Nah ini John proses finishing John Ini proses pengeklieran menggunakan clear 2100 dari merek belkop John Ini proses pengeklierannya ini kita secara tipis menipis John Tipis-tipis aja John Tapi kalau bisa 2 atau 3 kali lapis John Pengeklieran Karena pengeklieran ini lebih bagus dia tipis daripada langsung tebal gitu John Pengalaman dari saya John Jadi ini hasilnya yang pertama pengeklieran sudah nampak ya John Nah ini John hasilnya kurang lebih seperti ini lah John Ini baru 2 kali lapis John Dan hasilnya kurang lebih seperti ini John Nah kilat John Dan motif karbon forgetnya Dengan motif birunya Cukup menyolok John Secara acak ya John Ya kurang lebih seperti ini lah ya Hasilnya Ya kalau ada Yang kurang rapi ya maklum lah John Saya juga baru belajar juga John Baru pertama ini juga Nah proses pengeklieran Karena saya Biasanya main ke chat aja John Nah ini item-item dari motor Kalex John Ini pelindung kenal pot Kenal pot racing Nah ini John yang sudah kita aplikasikan ke motornya John Ya penampilannya seperti ini lah Kurang lebihnya John Dan kelebihan karbon ini Di saat malam hari itu John Jikalau nanti ada pantulan cahaya itu John Wih dia hidup John Ada motif-motif karbon yang melang-meling John Apalagi ada perpaduan warna birunya ini John Wih dia Bukan main lah John Mantap John Oke John ini lah John Akhir dari video saya John Proses pengeklieran ke motor DT New John Oke John Kemudian jangan lupa like, share, and subscribe Youtube saya John Agar saya bisa lebih semangat lagi Untuk membagi tutorial-tutorial tentang Otomotif khususnya di dunia supermoto ini John Selamat menikmati Terima kasih.